Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan kali ini Abah akan berbagi kisah ya sedikit kisah singkat dimana suatu ketika itu Abah punya pengalaman yang sangat luar biasa menurut Abah dimana suatu saat Abah itu punya janji mau mengembalikan uang teman sebesar 10 juta kurang lebih pada waktu itu dimana uang ini terang-terangan dan jujur pada waktu itu Abah ngomong sama teman untuk modal ngisi kolam lele karena pada waktu itu Abah membeli arah lele yang di kolam tembok seperti umumnya lele itu kan tiga bulan ya panin jadi situ Abah janji tiga bulan akan dikembalikan dan Masya Allah di waktunya ternyata ini itu tidak sesuai hasilnya karena masih belum berpengalaman juga ilmunya awal-awal cuma pada waktu itu sangat ceroboh Abah berani dengan modal uang pinjaman akhirnya modal 10 juta itu hanya kembali 1 juta sehingga bingung untuk membalikan ke teman ini dan sudah sampai waktunya kemudian Abah tentunya tidak akan memberikan kabar buruk bahwasannya panik elek gagal karena namanya orang yang memberikan pinjaman itu ya tentunya tidak perlu diberitahu itu karena itu adalah tanggung jawab kita akhirnya begitu nyampe waktunya Abah langsung datangin teman ini dan ngomong terserang kalau uang belum ada Abah minta waktu insyaallah beri waktu kurang lebih 7 sampai 10 hari nanti saya datang lagi sini untuk membalikkan dan alam jilinanya pada waktu itu karena memang teman sering ngumpul setiap pagi dan memahami itu dan memaafkan dan mau menunggu dan Abah juga paham pada waktu itu teman ini uangnya saya ingin untuk persiapan istrinya melahirkan masih tidak baik seperti biasa anak-anakku pulang dari teman itu ya Abah lawa itu niat karena buntu waktu itu harus kemana karena kalau pun harus gali lubang tutup lubang ini nanti enggak selesai-selesai akhirnya Abah lawa itu pada waktu itu setiap habis sholat insyaq itu lalu baca waktunya berte maret sekali setewa bisa dan setahun setahun waktu itu masih diskado masih ada anak-anak sentria haji kalau acara selesai ajaran Ana sebelum tengah malam spitar jam 10 lewat itu baca suara SP sampai 350 secara sendirian ya sambil curhat Allah sambil curhat Rasulullah Rasulullah ya Allah ya Rasulullah jangan sampai bersahabatanku dengan teman ini pecah dia bisa kena kecerobohanku meminjam uang sedangkan temanku sangat membutuhkan untuk biaya bersalinan istrinya terus itu pokoknya di setiap apa sempat habis sholat tahu apapun itu membaca Nobel itu 500 kali dan seluruh SP2 sampai 300-50 sesuai apa kesempatan apa terus malam kedua malam ketiga malam ke-4 sampai malam 10 datang teman ini bro gimana sudah ada Insyaallah kata-kata Insyaallah pada belum pindah ngapain sholat besok paling lambat suri saya ke sana begitu besok paling lambat suri sana tuh ngamalkan itu sepuluh hari apa belum menemukan sukses Oh ya sudah habis kopi rokoan bareng pulang jadi di benak abah ini kalau sampai jam 4 sore belum dapat solusi udah mau tidak mau gali lubang-gali lubang lagi itulah kemudian pagi harinya belum ada apa-apa belum ada tanda-tanda nah setelah sholat tuhul itu teman-tanda nggak bilang kalau lagi ada janji mau baik-baik cuma mau keluar nah nyampe di rumah temen ini kemudian apa itu kan ini ya suka hijau suka burung hijau mainlah nah nyampe di rumah temen ini lalu temen ini minta carikan burung cat carikan ini burung kacar yang ya bisalah untuk dibawa jalan-jalan Oh budget berapa budget 23 ribuan lah yang penting bisa dipantau oh ya sudah terus akhirnya jalan juga jalan lagi terus ketemulah dengan temen lama ini yang memang lama juga enggak ketemu kemana ketemu di warung kopi kemana lama enggak main ke lapangan kicap Oh lagi sih bujang aja burung-burung mau dijual loh kenapa dijual nggak terawat kenapa jual semuanya borongan semua borongan berapa burungnya temen ini ada 10-10 jadi kalau dijual normal itu ya satu ekornya mungkin 2 juta sampai tiga jutaan cuma temen ini cuma minta sepuluh juta-juta terus abang bilang gini gini aja kalau ada yang mau beli borong ini kan sampaikan minta 10 juta saya jual 15 juta gimana boleh kata-kata ya harus rakyat aja akhirnya balik lagi apa balik lagi ini cuma temennya gini ada temen lama kita abang cerita belakang-belakang dia cuma minta 15 juta terus teman-teman ini beneran sepuluh ekor itu dengan sangkar-sangkarnya Iya ini dengan sangkar-sangkarnya terus teman ini bilang kalau memang benarnya dengan sangkar-sangkarnya cak tak kasih upah 1 juta ini ada uang 16 juta akhirnya abang jalan jalan akhirnya ketemu lah temen ini ya sudah jadi di 10 juta yang dikasihkan ke situ abang ini udah pegang 6 juta udah pegang 6 juta dari hasil laba abang dan dikasih temen kemudian diantarlah burung ini diangkut 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 selesai sudah nah sudah selesai apa masih dikasih ini 500 ribu oleh temen yang jual tadi peganglah apa ini tapi langsung langsung ke teman-teman ke rumah temen yang tidak diantarlah maaf ini baru ada Rp6.500.000 boleh tidak besok atau lusa sisanya yang Rp3.500.000 eh Rp4.000.000 iya Rp3.500.000 saya antarlah makasih banget saya yang terima kasih pada nomor sudah sudah pulang agar gas lanjut lagi jam 10 itu temen ada nelpon temen yang tadi itu yang udah ngapil oh iyalah nanti ternyata tidak kumpul-kumpul bareng cuma berdua terus apa dikasih Rp3.000.000 Rp3.000.000 dikasih Rp3.000.000 loh apa ini jadi begini tadi yang 10 itu ternyata ada temen yang mau ada temen yang mau jadi saya cuma ngambil dua ini ada temen yang mau enggak dapat labah 6 juta ini Rp3.000.000 yaudah makasih ini saya ngopi udah sebelum pulang ke rumah langsung enggak ngapil ke rumah ini saya ada sudah ada Rp3.000.000.000 kurang Rp500.000.000 mohon ditunggu terus apa sudah ya saya anggap Rp500.000.000 itu anggap saja sudah saya ikhlaskan untuk pertemanan kita Alhamdulillah lunas lunas walaupun tersiok-siok walaupun seperti merangka Alhamdulillah ada jalannya untuk melunasi itu apa tidak berhutang lagi dan tidak mengecewakan washo Allah inilah salah satu keberkahan salawat yang Abah rasakan begitu dulu anak-anakku di lain kesempatan Abah akan berbagi kisah lagi pengalaman Abah tentang kedahsatan salawat ini jadi biar tidak kalian saja yang berbagi cerita biar dapat motivasi dari Abah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Istiqomah dan Pabatas